Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Roti Kaya Iwan Kongsi Kesa pernah diejek anak-anak tak mau berjumpa dengannya Pasti ramai yang masih ingat lagi dengan Raja Dandut Iwan yang kini sudah meninggalkan dunia dandut Dan beralih ke muzik ketuhanan Baru-baru ini menuruti sebuah video pencerama yang dimuat naik di saluran youtube Iwan berkongsi pengalaman sedih yang pernah diejek oleh kedua anaknya Ketika mereka masih kecil Menurut Iwan kejadian itu berlaku apabila dia mau bertemu dengan anak-anaknya Selepas bercerai dengan bekas istrinya Anak-anak menjadi asbab juga untuk saya berjara ke arah kebaikan Saya masih ingat sewaktu anak-anak masih kecil Saya rindu sangat pada mereka Bila rindu saya datanglah ke rumah janda saya Tapi tak boleh masuk hanya menunggu di depan pintu pagar Bila saya panggil anak-anak yang berusia 7 tahun, 5 dan 3 tahun Mereka keluar tapi bukan sebab hendak berjumpa saya Tetapi untuk mengejek saya katanya Iwan berkata hatinya sangat sedih apabila anak-anak mengejek dengan menjeliar lidah dan menepuk-nepuk pipunggung Saya panggil mereka berjam-jam saya menunggu tapi tak boleh berjumpa katanya Menurut Iwan kejadian yang berlaku itu sekaligus membuatkan hatinya berubah Karena resah memikirkan anak-anak tidak suka padanya Tuhan hendak tunjuk anak sendiri tak suka pada saya ketika mereka kecil Saya balik dan mula resah Ada anak pun mereka tak suka dengan saya Saya berpikir kalau saya mati bagaimana agaknya Katanya Terdahulu Iwan mendirikan matangga bersama pelakon dan penerbit Aliharmah, Rosnah, Muhammad Nur Selama 8 tahun dan digunakan 3 cahaya mata Terima kasih kerana menonton!